Halo kawan-kawan, salam VTuber untuk semua VTuber seluruh Indonesia Hari ini saya akan membuat atau cerita teman-teman dari salah satu perintis VTuber yang paling pertama di Indonesia Beliau ini menuliskan beberapa tulisan mengenai metamorfosis VTuber ya teman-teman Begini teman-teman ulasannya, tapi sebelumnya untuk ke konten selanjutnya Kita jangan lupa untuk subscribe, like, dan search channel Liu Minset Oke lanjut, oke kawan-kawan VTuber ini suratnya ya teman-teman ataupun tulisannya ya Dear Smart VTuber, dimanapun berada Begini metamorfosis VTuber sejak launching di Indonesia bulan April 2020 Hingga saat ini tanggal 27 Februari 2021 Tulisan ini tidak sempurna namun bisa memberikan gambaran menyeluruh tentang VTuber Anda 1. Jikal bakal VTuber masuk ke Indonesia melalui leader-leader atas Dari Wilbert Karimun, Ahmad Naufal, Alexius, Yunita Admojo, Antonius sekitar bulan Maret 2020 Mereka-mereka ini visioner VTuber lalu bermunculan diamond-diamon lainnya Kedua VTuber masuk secara resmi di Indonesia 15 April 2020 Namun VTuber belum launching di Playstore teman-teman ya Member-member lama termasuk saya Marheni, Jane, PLC 318, June akhir April 2020 Aktif awal Mei 2020 Hanya lewat link yang dibagikan oleh leader-leader pentahulu Pokoknya waktu itu kita member lama saya pun percaya apa kata leader saya Intinya saya hanya ingin berbisnis tanpa modal dan tidak ingin jadi pegawai selamanya Oke, pas yang ketiga Tiga, dulu iklannya hanya iklan tes ADS Google yang sering member lama sebut sebagai iklan om bewok Karena modal iklannya hanya satu orang, om-om bule-bule dan berewokan Saat itu VTuber lagi membangun sistem, server, dan komunikasi dengan Google Untuk proses verifikasi ke Playstore Empat, belum ada strategi fast track Belum ada yang percaya semua menganggap VTuber aplikasi scam, aplikasi penipuan Kelima, belum ada VTuber yang umroh, wisata rohani, beli ataupun bangun rumah, apartemen, vila di Bali, tanah, mobil, dan lain-lain dari hasil VTuber Belum ada bukti sama sekali walaupun dari leader-leader atas bahwa VTuber menghasilkan uang Kelima Kenam ya teman-teman ya Kenam Lalu pendaftaran VTuber ditutup sementara waktu Sesuai janji manajemen VTuber buka pendaftaran gelembang kedua di akhir bulan Mei 2020 VTuber berhasil launching pertama kali di Google Playstore VTuber 1.0 Oke Saat itu kita bersuka cita ternyata akhirnya kita bisa download VTuber di Playstore Ketujuh Pendaftaran tahap kedua dibuka Aplikasi sudah bisa di download di Playstore Namun manajemen kaget juga Target awal server VTuber hanya menampung 350 orang pertama Atau 350 member saja ya teman-teman ya Lalu 1 juta dalam 1 tahun pertama Wow Ternyata hanya beberapa minggu member terus berkembang berkali-kali lipat dari target daya tampung server Akhirnya VTuber tutup registrasi lagi Sementara waktu dan buka lagi pendaftaran gelembang ketiga Bulan September 2020 Launching lah VTuber 2.0 di Playstore Yang saat ini sedang diperbaiki Saat itu manajemen super sibuk Antara mengurus server membentuk tim IT dan tim manajemen di Indonesia 8 Bulan Juli 2020 VTuber tiba-tiba masuk dalam daftar entitas ilegal oleh SWI OJK VTuber menjadi sorotan karena sangat viral dan perkembangannya luar biasa Dasyat membara di tengah pandemi COVID Saat itu kuasa hukum VTuber Menghadap OJK menjelaskan bahwa VTuber bukan perusahaan-perusahaan ilegal Ada sertifikat kominfo Sertifikat kemenghukam dan sertifikat lembaga OSS VTuber bukan perusahaan investasi Bukan juga MLM Bukan skema pyramid Bukan skema force G Bukan money game Masa-masa ini kominfo menguji dua kali loh Konsep marketing plan VTuber Tidak ditemukan hal-hal yang mengindikasikan penipuan Pemerintah telanjur sudah mengumumkan bahwa VTuber ilegal Lalu bulan September 2020 VTuber dikeluarkan dari list OJK OJK mengatakan VTuber bukan rana OJK Ini masih ada arsip file jawaban OJK saat itu melalui kontak-kontak OJK Namun belakangan jawaban berubah VTuber tetap dinyatakan sebagai aplikasi ilegal Sampai dinormalisasi kembali Apa aplikasi VTuber tetap bisa dijalankan meskipun dinyatakan ilegal Sampai akhirnya VTuber terus-menerus diserang haters Yang mengangkat isu legalitas Diadu domba dengan TNI Polri Rupanya kompetitor kalang kabut Dengan munculnya bayi raksasa digital Avertising bernama VTuber Teman-teman Manajemen VTuber tidak tinggal diam Mereka terus berkoordinasi dengan pemerintah Enam kementerian terkait loh teman-teman ya Mungkin muncul pertanyaan di benak kita Mengapa kok isu legalitas ini sudah bulan Juli 2020 Tapi belum kelar-kelar sampai sekarang Kok VTuber menunggu begitu lama Jawabannya VTuber perusahaan baru masih seusia bayi 4 bulan saat itu Manajemen belum firm Kantor masih virtual Dan dari hasil koordinasi kuasa hukum VTuber Dengan pemerintah terkait Pemerintah juga masih bingung harus membagaimanakan VTuber ini Harus diklarifikasikan sebagai apa VTuber ini VTuber ditutup ada izinnya Marketing plan sama sekali tidak ada unsur penipuan Sistem VFN tidak merugikan member Malah sebaliknya Member-member sudah menciarkan jutaan Ratusan juta Bahkan miliaran Kawan-kawan VTuber digolongkan perusahaan investasi bukan Digolongkan bisnis periklanan seperti VTuber Tapi kok ada perdagangan VPoint Atau digital currency yang berlaku di komunitas Intinya Konsep VTuber jauh langkah terdepan Belum ada konsep yang menyerupai VTuber Saking canggihnya VTuber Hal ini pernah diungkapkan oleh Wilbert Karimun melalui Zoom ya teman-teman ya Lalu waktu terus berlalu sampai akhirnya ditemukan Peraturan yang cocok buat VTuber Yaitu digolongkan ke dalam perdagangan Melalui sistem elektronik GR80 Sesuai peraturan pemerintah PP no.80 tahun 2019 Tapi dengan catatan VTuber harus segera buka fase kedua E-commerce ya Inilah yang membuat manajemen segera menentens Untuk launching VTuber ke 3.0 Yang kesannya mendadak dan dibaca berbeda oleh para haters dan pesaing Jadi akhirnya disebekati 5 syarat SWI untuk normalisasi legalitas VTuber kembali 100% Manajemen terus bekerja siang malam untuk memenuhi syarat tersebut Tiga syarat sudah terpenuhi Dua syarat selanjutnya melekat pada versi 3.0 nanti Lebih dari 20 juta masyarakat Indonesia Sudah menyaksikan langsung lives kominfo dan OJK terkait VTuber Tanggal 26 Februari 2021 Tidak ada yang ditutupi Tidak ada yang ditutupi oleh manajemen VTuber VTuber jujur kawan-kawan Server VTuber terus diperbesar kapasitasnya Dan guna memenuhi 5 syarat dari SWI OJK Aplikasi VTuber harus dirubah untuk sinkronisasi Maka aplikasi diturunkan dari Playstore Sesuai pengumuman manajemen hingga awal Maret 2021 Untuk mengupload kembali VTuber 3.0 Bersama launchingnya e-commerce Mari kita sedikit berpikir bijak dan cerdas Dari masa-masa yang sudah kita lewati bersama Masa sekarang ini VTuber terus melakukan maintenance Atau meningkatkan daya tampung answer server Update versi di Playstore Karena member VTuber terus bertambah Akan terus menembus angka 20-30 juta pengguna VTuber belum 1 tahun loh Biasanya aplikasi baru 1 tahun itu belum tentu tembus 1 juta pengguna Bayangkan berapa besar biaya membangun aplikasi dan server Dan menentensnya saja Belum biaya membeli kantor dan biaya operasional lainnya Jadi kalau ada yang bilang VTuber bubar Bakal bangkrut Tidak mungkin Owner VTuber orang yang uangnya tidak berseri Atau ada yang bilang VTuber kabur Tidak mungkin Apa yang dibawa kabur P-point kah Mau dikemanain P-point kita Dijual di Cina Wong ID orang-orang Indonesia kok Mana mau orang Cina itu Mereka juga main VTuber disana Yeay betul Manalah bisa data di-inscripted Kalau bukan pemiliknya Logikanya teman-teman ya Atau ada yang bilang penjualan data pribadi kita Ke perusahaan-perusahaan lain Atau diperdanggalkan ke black market oleh para hackers Kemana Ke bank Ke ansuransi Atau kemana Tanpa VTuber Bank-bank Ansuransi-ansuransi Rumah sakit-rumah sakit Database sudah menyebar kemana-mana VTuber bukan satu-satunya perusahaan big data di Indonesia Dan hingga saat ini Apa data kita tersebar karena VTuber Saya ulangi lagi Saya ulangi lagi ya Hingga saat ini Apa data kita tersebar karena VTuber Enggak kan Jadi santai aja ya teman-teman ya VTuber terus berbenah sembilan ya VTuber terus berbenah diri VTuber patuh pada pemerintah Republik Indonesia Akhirnya kita sama-sama menunggu VTuber Versi 3.0 di awal Maret 2021 ini Amin Dalam masa penantian ini VTuber pasti akan terus diserang oleh para haters Dan pesaingnya Jika mental kuat Kita tidak akan bergeming sedikit pun Apapun kata media Apapun kata haters di luar sana Kita santai saja E-commerce ada bukan karena adanya investigasi SWI ya teman-temannya Perlu diingat Jika menyimak dengan seksama E-commerce sudah disebutkan di marketing plan VTuber Dan masuk ke dalam fase kedua perusahaan Namun e-commerce di fase kedua ini dipercepat Karena menyejemen menyikapi situasi terkini Dan perubahan ekosistem VTuber Yang mendorong normalisasi VTuber legal 100% Selanjutnya VTuber nanti akan mengembangkan sektor-sektor lain Pariwisata atau perhotelan Atau tiket Sinkronisasi dengan pom bensin Atau supermarket Lalu akan merambah ke Asia Lalu mendunia Begitu kata visi misi perusahaan VTuber PT. Virture Vutech Percayalah Manajemen VTuber sudah bekerja keras Untuk kita semua VTuber selalu menjaga komitmen VTuber memanusiakan manusia VTuber patuh kepada pemerintah Republik Indonesia Saksikan mereka-mereka yang menangis Terharu bahagia karena kehadiran VTuber Oke teman-teman Tetap semangat Perjuangan kita sudah sejauh ini Jangan menjadi sia-sia Satu hati Satu komantung Salam VTuber Oke teman-teman Ini adalah penyelesaian ulasan yang saya baca Dari grup kami di VTuber Ini panjang sekali teman-teman Semoga ini bermanfaat bagi VTuber Dan menjadi mencerahkan pemikirannya Tetap menjaga situasi masa tenang Dan bertahan terhadap Berita-berita hot Jadi begitu saja teman-teman Jangan lupa like Subscribe dan komen Di channel saya Liu Misen Oke Da Salam VTuber Jaya Jangan lupa like